Tua Bangka Tua Bangka Tak sadar Tua Nanya di apa Kerja menggila Asik berkubang Di tengah hari Macam berang-berang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan WB Dan hari ini kita bertemu lagi Di malam yang luar biasa Dan kebetulan kita ditemani dengan Suara sunyi dan jangkrik Eh, suci jangkrik Jangkrik tidak sunyi Suara yang sunyi Yang saya dengarkan disini adalah suara kodok Ini adalah pembahasan Yang lumayan amat penting Dan ini merupakan sebuah unek-unek Dari umat 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 yang mana nih Nggak, definisi umat kan Bukan berarti dia umat Gimana, ini kan maksudnya orang-orang gitu Jadi keluarga Gimana itu? Kalau saya perhatikan Pontianak dan sekitarnya nih Sekarang ini kan sudah marak Sama yang event-event nih Ada event musik Event gitring-gitring Atau gimana-gimana Terus event ulang tahun Kemudian event Event petunjukan Baiklah itu di panggung kah Di mall kah Ya Di outdoor dimanakah Jadi Di kafe-kafe kah Jadi kalau Kalau lah seorang Seorang jiwanya Jiwa Apa Jiwa Event organizer Dia nyepeka Terhadap Situasi saat ini Yang dapat Menentangkan orang ramai Itulah keberhasilan dia Dan dia harus mencapai Tujuan itu Ternyata Macam mana itu? Beberapa Event yang saya perhatikan Baik di Pontianak Sampai Singgawang Ketika ada Kelompok ini nih Ramai Terusipun itu Saya suka dengan Suatu yang dapat Mancing sebuah keramaian Guru Waktu itu aku sempat Bakar ban Waktu demo Itu juga ramai Guru Bukan kelompok itu Bukan Ini Ini kita bahas Kebetulan Tapi kelompok bakar ban Event organizer Ini siapa tuh? Event organizer Ini adalah Mahasiswa yang Ingin menjunjung Tinggi suatu kebenaran Walaupun kita tidak tahu Kebenaran yang mana Sebenarnya kita dukung Tapi itu Itu bukan Event yang itu yang kita maksud Event yang lain? Ini event entertain Tapi itu event juga Event Event itu Sebuah keramaian lah Kegiatan Sebuah kegiatan Event itu kan Kegiatan keramaian Nah Ini disini Saya lagi Mersahkan Suatu Ini bukan Mungkin ini berkaitan juga Dengan eventnya Kayaknya sekarang Lagi marah-marahnya demam Yalah Bukan itu Bukan demam Bukan karena dia demam Cing Karena Seorang event organizer Itu melihat peluang Anak-anak milenial Sekarang senangnya lagi apa? Dikumpulkan sama dia Tapi Hal itu Yang sungguh Dapat Merusak Merusak personal orang Itu Itu balik lagi Kepada pribadi masing-masing Nah Kalau Sisi eventnya sih Mereka mendatangkan Masa itu Untuk membuat Sebuah acara itu Menjadi meriah Kita panggilkan lah Komunitas Apa itu? Wibu Akhirnya dia Cosplay disitu Nah Itu Ada yang pakai baju Ada yang suka Bawa pedang Samurai Tampil Alah kartun Film kartun Kita lihat tokoh kartun Kita kesayangan kita Disitu Kalau itu Tidak masalah Kalau dia Menjadi seorang Cosplay Dan hanya sebagai Fashion Itu tidak masalah Itu yang dibutuhkan Event itu Cosplay Dengan kostumnya Dengan perdandanannya Menyerupai tokoh-tokoh Kartun yang ada Di anime Tapi saya tidak setuju Disitu Kan tidak ada Yang mau memerankan Peran Godzilla Atau Peran monster T-Rex Atau dinosaur Itu tidak ada Disitu Itu bukan kartun Tapi kan ada Seris kartunnya juga Animasi Ya animasi Kan mereka Memerankan animasi Yang ini kan Yang ini kan Bukan animasi Atau kartun Ini namanya anime Anime kan Kurang lebih sama Kalau zaman dulu Bilang kita kan Film kartun Kartun Tapi dia tak mau Dia anime Genre nya anime Film-film Jepang Tapi kan sama saja Tokoh-tokoh Jepang Bentuknya dia tetap Dua dimensi Khusus-khusus Jepang Khusus Jepang Bunda mau yang lain Itu kan Jurassic Park Ada dinosaurus Ini kan bukan itu kan Apa tidak aku sebut Kayak Filipin Sekali Ada jarjit Apa situ Yang main kan Itu tidak masuk Golongan itu Termasuk golongan Termasuk golongan animasi Juga sebenarnya kan Iya Masuk golongan animasi Tapi ini anime Dia memang tokoh kartun Yang anime Film kartun Film kartun Jepang Bahasa gitu Bayu gitu Fokusnya Banyak ya Dengan animenya Dan saya tidak suka Ini sebenarnya Bukan tidak suka sih Kadang ada sesuatu Keresanan adalah Mereka Memang betul Suka dengan Karakter anime Tapi mereka juga Menjiwai dengan dirinya Seperti itu Menjiwai itu maksudnya Dia hidup Di dalam dunia nyata Tapi Kadang Ini oknum Beberapa oknum Yang merasa bahwa dirinya Adalah seorang kartun Nama cuman tanggapan Misalnya Saya ini adalah seorang Dia harus belajar ilmu teater Ilmu teater Biar tersalurkan Biar tersalurkan Dia kan berusaha Untuk menyerupai Tokoh yang dia suka Ketika di dalam Di dalam Sebuah pelajaran teater Berperan Dia mempelajari Banyak tokoh Dan cuma tokoh itu Yang dia bisa Akhirnya dia cuba lagi Tokoh yang lain lagi Kalau yang itu betul Tapi biasanya Untuk mengalihkan Tetap dia Menyukai satu contoh Tokoh Pendekat Jepang Misalkan Aku tidak tahu namanya Apapun itu Pokoknya dia mau Menyerup Menjadi tokoh itu Oke Dia berlagak Seperti Sosok tokoh itu Yang cool ke Yang lawar ke Yang cantik ke Di satu sisi Mungkin itu Saya setuju Tapi Saya pernah melihat Oknum Dan dia merasakan diri dia Ya kau kerja lah Malas untuk bekerja Kenapa aku malas untuk kerja Karena Dalam sebuah dunia ini Kita tidak perlu kerja Tetapi tetap hidup kok Dia Aku akan mengeluarkan Sebuah jurus Dimana jurus itu dapat Memberikan aku Sebuah kehidupan Ya Allah Sampai Ngomongin jurus Ini gimana nih Ini Hal tersebut Diakibat karena Yang saya ketahui Orang itu terobsesi Dengan suatu Salah satu film anime Memang di anime itu Mengeluarkan jurus Dapat duit Di dalam sebuah film Mengeluarkan jurus Dapat bertahan hidup Tapi apakah dengan Mengeluarkan jurus Bisa diterapkan Di dalam sebuah Dunia nyata Itu saja Bagaimana sebenarnya Dia nya itu Kalau tidak mau Beraktifitas Bersosialisasi Dengan lingkungan sosial Hidupnya dengan Dunia Hayalan dia Dunia anime Dan sampai Ke kehidupan sehari Dia seolah-olah Semua yang pandangnya Adalah anime Anime Itu berapa Ke psikologis Eh psikiater Berarti dia bisa disembuhkan Bisa disembuhkan Nah Kayak demam anime Nah itu yang Mau saya sebutkan Nah Kalau Itu kan demam anime Kan dia parah Dia misalnya Mungkin untuk saat ini Usianya Usia muda ya Usia mencari Jati diri Dia siapa Kebetulan Dia nya mengenal Yang namanya Kelompok anime Geng anime Grup anime Nah mereka selalu Membicarakan itu Dan Sosok anime itu Suatu hal yang keren Bagi mereka Nah Lingkungan itu ya Karena waktunya Waktu dia itu Tidak banyak Waktu itu Dia nya itu Di antara sekolah Dan Apa Sekolah Dan waktu bermainnya sedikit Akhirnya Mereka berkumpul Di dunia Dunia maya Nah ini yang berbahaya Akhirnya dia nya Terbiasa dengan Hubungan Sosial Dunia maya Dan lingkungannya Lingkungan itu Ketika keluar Dan Bersosialisasi Sama orang Dan ini Ini menurut saya Berbahaya nih Waktu dikit Dikitnya waktu Kumpulan sama Anak-anak Wibu lah ya Itu Itu mungkin Kalau dia Berkumpul dan Bersosialisasi dengan Teman dia Yang sefrekuensi Dia tidak masalah Ada sebuah kasus Bahkan Ini di Jepang Kenapa dia menjadi Kurangnya populasi Di sana Bisa jadi Karena dia terobserasi Pengen nikah sama Wibu Padahal Bukan Wibu Sama anime Itu kan Banyak tuh Yang film-film itu sebut Macam mana ceritanya Saya misal Saya suka dengan Hinata di Lunaruto Tapi saya ngenikahin Anime kan Gak mungkin Ini yang salah nih Itu bukan karena Dia mencintai anime Cing Gimana Kan sempat ada kan Berita yang begitu kan Kalau di Jepang itu tuh Menurut informasi itu Mereka tuh Tidak mau Berumah tangga Karena nanti Ke rumah berumah tangga Berumah tangga itu Costnya lebih besar Berhidup Sedangkan hidup Sedangkan berat Terus kemudian Ngurus anak lagi Ngurus istri Ngurus suami Ujung-ujungnya Dia nyebeli boneka lah Nah Bukan karena dia Suka sama anime Tapi sempat ada berita gitu Bahwa Karena dia tidak Sudah tidak tertarik Dengan manusia tadi Dia tertarik dengan Anime Bahkan Ada yang sempat Berita juga Ada yang pengen nikah Sama anime Pertanya Gimana caranya Orta aku Tidak sampai Kalau sampai disitu Sampai 5-6 Galaxy pun Aku tidak mampu Jangankan Jepang Di Indonesia Wakanda pun ada Ya udah gitu Di Indonesia Kawin sama sapi Sama kambing Itu jangan disebut kan Itu bahasa anime Itu lah Kalau Kalau dia Berasumsi Menghayalkan Sebuah tokoh Seorang tokoh Sosok tokoh Di anime Dia nyata Dia tidak akan ketemu Nah itu Memang muka dia Macam anime Nah itu Mungkin dari situ Banyak orang Berlomba-lomba Wajahnya seperti anime Biar bisa dikawinin Dengan orang yang Sudah anime tadi Jadi muka itu Di operasi Supaya seperti tokoh Yang ada di anime Macam Berby Tapi gak Sekarang Nggak perlu lagi Dengan cara kayak gitu Cukup dengan Handphone filter Anime udah cukup Nanti ketemu Banyak tuh Udah ketemu Teguun Capo Termasuk Foto profil saya Jadi Wah Pakai filter apaan Filter apaan Keren nih Keren banget Wah 70 Eh 30 tahun Jadi Jadi belasan tahun Wah Kan keren tuh kan Kan filter itu kan Kurang ajar Filter kartun Filter tua Filter muda Lengkap Jadi Filter Macam aku nih kan Filter aku kan Bisa dibikin Tuh Sekali bisa Dibikin muda Sekali ada tuh Kalau dibikin muda Ketak-takak seorang aku Tidak sepertinya aku udah soalnya Soalnya aku muda lebih lawan Daripada Vitor itu Lain lah topiknya nih Perasaan kita nih ngomongkan Dengan dendam demam cosplay ini Tapi pada dasarnya Itu yang Itia tuh Kalau kita senang Dengan cosplay Wibu Anime apapun itu Cart filmnya lah ya Sebutannya tadi Kita boleh meniru Hanya sekedar Karakternya seperti apa gitu Misalnya Baju, fashion Gaya udah Cukup Tapi nanti saya ngikutkan Bahwa kehidupan Dunia Wibu Kedunia nyata juga Itu ya Kebanyakan Ada beberapa oknum Terobsesinya sampai seperti itu Sehingga dia Suruh kerja Tidak mau Dia bentak dikit Dia Emosionalnya down Tidak mau berteman Hanya berteman dengan Sesuai circle dia Itu yang bahaya sebenarnya Anak muda sekarang Pontianak Lagi kegandungan Dengan yang namanya Event cosplay 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 Jadi Berpakaian seolah-olah Dia menjadi sosok 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 Iya iya betul Sosok Tokoh Di dalam sebuah Film 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 Animasi 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 Bahasa Jepang Ini film Tokoh-tokoh Jepang Yang Legenda lah Menurut mereka Dan saya sendiri pun Tidak tahu itu siapa Tapi Bentuk-bentuknya sih Memang Unik Keren sih Keren Saya suka Kreatifitas itu Kita lihat Sebuah Bentuk ekspresi anak muda Dorongan untuk berekspresi Jadi itu tidak usah ditahan Dikembangkan lagi Tingkatkan lagi Cuma ada batasan-batasan Bahwa Kita ini Berada di dunia nyata Bukan di dunia anime Itu ya Itu yang intinya Jangan Kebawa-bawa Ke dunia Anime Di dalam Keseharian kita Untuk anak-anak remaja Sekolah nih Banyaknya nih Banyak Tapi jujur Saya pernah demam anime juga Jadi kalau saya lagi lari Pulang ke rumah Saya begini Kayak Naruto Dolo Tapi kan hanya sekedar Gitu aja Tapi gak sampai Mau pacaran sama anime Enggak Enggak bakalan nemu Ronaldo yang ini anime Kak Jadi Jangan dengan anime Punya gayu style Bisa jadi Bisa jadi Kapan kita jalanin Kita sekarang lah Oke Hanya itu yang kita sampaikan Dari berkaitan dengan Demam Cosplay Intinya kita cukup Mengikuti karakternya Jangan mengikuti Sifatnya Karena dia di dunia anime Kita di dunia nyata Berkaitan kita Tanpa batas Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax